Saya menantang sulapnya, untuk menunjukkan kesaktiannya bermain sulap. Di depan saya, jangan berani hanya menantang dukung. Satu! Kamu akan jadi Bobby Bollywood yang jauh lebih matang. Saya gak suka, enggak? Kalau ngomong jangan sembarangan. Gue laki, gue normal bro. Gue biasa aja. Ini menunjukkan bahwa pesulap merah saat ini ada di puncak karir. Dia tidak akan bisa lebih tenar daripada sekarang. Ini sudah di puncak ketenaran. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya temennya Bobby Bollywood. Dan hari ini juga saya gak sendiri. Saya akan ditemani dengan pekan saya yang paling cantik banget. Nantinya siapa kali kalau bukan? Sebenarnya keadaan saya. Monica. Monica Sasa dong. Iya. Sasha Monica bos. Iya dalam acara. Rasis Show. Wuhuuu. Wuhuuu. Nah Sasa, aku ingin tanya dong. Dalam tema apa sih sekarang ini? Oh hari ini kita ada temanya nih bos. Pesulap merah bikin semua sulap digandrungi dan semakin melambung. Bener serius. Makanya nih bos, bintang tamu kita hari ini juga katanya seorang pesulap. Pasti ganteng dong, keren dong. Ganteng banget. Ganteng, keren dan pastinya juga pinter dong. Kamu naksir nggak? Nah udah punya istri gue. Langsung aja kita panyakan yuk. Siapa lagi kalau bukan? Denny Darko. Pertanyaan dong. Silahkan Mak. Apa kabar? Bang Denny. Apakabar su? Iya Bang Denny ya. Silahkan. Bang Denny. Ini senior saya loh. Gak, aku udah tua. Jangan dibilang senior. Udah tua hal itu. Nah pemirsa, langsung aja kita kedatangan bintang tamu kita hari ini juga. Dan kita akan melihat profilnya kayak apa sih Mas Denny. Pasti anda tau. Dibilang pesulap, ya. Pesulap juga ya bos? Pesulap juga. Dibilang buka tarot, dia juga buka tarot. Bisa nerawang semua artis-artis. Nah langsung aja kita akan mengulik. Siapa dia langsung tanya-tanya aja tentang masalah profilnya. Silahkan. Ditemuk tangan dong. Bang Denny. Apa kabar? Tambah ganteng, tambah keren loh. Saya kan perginya ke salon Bowie Bollywood. Bang, aku mau tanya dong tentang profil abang. Gimana sih bang? Profil-profilnya gitu. Profilnya kayak tadi. Kita ketemu tambah gendutan ya. Karena kan 2 tahun kita pandemi. Dan tadi bener yang dibilang. Banyak orang yang akhirnya itu, apa ya? Kalau dibilang itu bingung. Sebenarnya, profesinya apa? Ya orang bingung kan? Katanya dibilang pesulap. Ya memang pesulap. Petarot juga ya. Ya petarot. Katanya banyak banget tuh gosip. Sebenarnya apa sih profilnya? Ada 2 ini ya. Sudut pandang. Yang pertama kalau dibilang apa profilnya. Sebenarnya tetap dunianya itu dunia misteri. Apa misteri? Ya misteri dong. Dunia orang bertanya-tanya. Ini bener atau enggak? Bener atau enggak seperti itu. Baik itu tadi tarot. Ya. Sulap. Hipnotis. Semuanya. Ya. Tarot kan ramal juga kan? Ramal juga. Cuman memang akhirnya ini sesuatu yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang semua yang berhubungan dengan harapan. Sulap itu kan orang pengen lihat sesuatu yang ajaib terjadi. Sesuatu yang mungkin enggak mungkin jadi mungkin. Tarot itu tentang melihat masa depan. Masa depan. Hipnotis itu membuat kita lupa sejenak biar kita bisa melepaskan diri dari kepenatan keseharian itu tadi. Intinya semua yang berhubungan dengan misteri. Oh berarti merangkap semua ya. Hebat banget sih ya. Gitu. Nah gimana Sasa? Nah untuk perjalanan karirnya Mas Denny ini dari awalnya itu bagaimana Mas perjalanannya bisa menjadi seorang pesulap? Pesulap. Oke kalau ditanya kita abis mungkin 4 episode yang bahas saya ya. Gak apa-apa. Mas Denny dikontrak lagi dong. Gitu. Kalau itu bantuin saya. Jadi gini, awalnya itu saya waktu SD kelas 4 SD saya dibawakan buku oleh ayah saya. Itu karena saya penasaran lihat sulap yang dilakukan oleh ayah saya. 4 SD? 4 SD. Tapi ayah Mas Denny sendiri. Bukan, bukan pesulap. Tapi semua ayah sepertinya bisa main sulap. Oh gitu. Ya jadi waktu ditunjukkan saya tertarik terus kemudian saya dibawakan buku. Dan di buku itu saya pelajari. Cuma ya memang gak langsung jadi pesulap. Namanya anak kecil ya penasaran. Saya memotongin kartu dibawa ke sekolah terus ditunjukkan ke teman-teman. Itu terus berlangsung sampai lulus SD. SMP sempat sebentar terus lupa. SMA ya seperti layaknya anak-anak yang lain. Kuliah pun juga seperti itu. Nah setelah lulus kuliah, saya sempat untuk mengajar di kampus agar bisa disekolahkan lagi Pasar Sarjana. Hebat banget tuh Mas Denny. Nah disitu saya ketemu sama mahasiswa yang kalau saya kasih kuliah jam 2 siang, 3 sore. Oh kuliahnya jam 2 siang? Iya kan biasanya dikasihnya jam segitu karena dosennya mungkin lagi berhalangan dia ada acara di tempat lain. Nah saya membawakan itu, orang itu tuh kan ngantuk jam segitu ya. Iya betul. Akhirnya saya iseng aku mainin magic, ternyata orang suka. Nah pas ternyata orang nonton, si anak-anak ini tadi nonton. Mereka itu jadi ya apa ya kalau dibilang itu jadi nggak ngantuk lagi. Oh ternyata magic ini memiliki satu kalau kita bilang itu ice breaking efek. Jadi membuat orang itu jadi kayak heran, kaget. Akhirnya coba untuk dipelajari sampai akhirnya tahun 2004 itu saya memutuskan untuk coba deh nggak ngelanjutin ngajar tapi jadi full time seorang sulat. Nah dari situ terus sampai akhirnya 2009 ikut ajang pencarian bakat di salah satu TV swasta. Disitu saya jadi runner up pemenangnya Limbat. Limbat. Iya Limbat waktu itu. Dan udah dari situ ya menekuni apa yang ditekuni oleh Master Deddy Corbusier, Romy Raphael, Demian Aditya dan sebagainya. Tapi itu ngangkat loh Mas. Mas Denny itu ngangkat banget ya waktu lagi ngikut lomba itu. Itu maksudnya juara yang berapa itu? Dua. Juara kedua iya. Hebat. Sama aku juga dulu sempet loh ikut-ikut lomba juga ya. Oh iya? Bukan talent biasa. Bukan talent biasa sama ad balak karung. Itu mau nanya lagi nih tentang tangkapan nama istri gimana itu? Istri kan masuk itu tahun 2011 di Indonesia Mencari Bakat. Iya. Tapi istrinya hebat juga loh bos, istrinya seorang pelukis kan ya mas ya? Pelukis pasir gitu ya? Pelukis pasir. Jadi istri saya sebenarnya dulu mahasiswi saya saat saya... Oh mahasiswi. Itu tapi kan walaupun istrinya bisa melukis pasir itu, itu diajarin dari Mas Denny? Saya ngajarin. Oh ini dari Mas Denny. Jadi dua-duanya pesulap juga dong? Enggak. Melukis pasir. Pelukis pasir sama pesulap itu bedanya apa? Sekolah saya dulu di ITB, jurusannya seni rupa. Oh gitu, katanya dosen juga? Iya, saya ngajarkan. Jadi pas ngajar saya bisa milih nih, mana yang cantik, nilainya baik, anaknya rajin. Nah ini aja di peristri, bisa dijual nanti. Jadi perjualannya bukan perjualan apa ya? Perjualan mas karena punya karakter tersendiri. Betul. Ya sampai akhirnya dia, waktu saya melukis pasir saya berpikir kalau semua saya ambil juga kan orang akan... Ya akan lebih baik kalau ini diketahuinya orang yang lain gitu. Akhirnya saya ikutkan pencarian bakat juga terus sama menang juara dua. Ya menang. Ini suatu kehebatan ya, kapan lagi dong istri kita sama-sama kerja dengan kita ya. Tapi waktu lagi dapat event itu Mas Denny kan dapat di event. Ya. Jadi pesulap. Ya. Nah istri suka dibawa enggak? Oh dulu itu enggak. Enggak. Karena kan ya saya sulap sampai akhirnya pas dia mau saya siapkan untuk menjadi pelukis pasir, saya ajak terus agar dia bisa tahu seperti apa loh. Backstage itu bagaimana. Jadi ngikut-ngikut Mas Denny dulu ya? Ya, kita ketemu sama kameramen, tim kreatif, producer, eksekutif producer. Nah itu saya ajak dulu. Tapi sempat ngangkat juga loh istrinya loh ya. Iya. Tahun 2012. Berapa? 2012. 2012. Oh berarti saya belum lahir ya. Nah kalau kayak gitu kan biasanya kan dari orang tua nih. Aku mau nanya nih. Iya. Dengar-dengar katanya orang tuanya itu pengusaha rokok. Pengusaha rokok di Tulung Agung ya. Iya. Kakek saya seorang pendiri perusahaan rokok di Tulung Agung. Ayah saya otomatis anak laki-lakinya bekerja semua disitu. Tahun 2007-2008 itu terjadi satu permasalahan perusahaan yang membuat perusahaannya ini jadi pilot. Bangkrut. Bangkrut. Iya jadi saya yang tadinya harus pulang menuruskan itu akhirnya dikasih tahu buat udah kamu mau jadi apa aja silahkan. Oh berarti bebas ya. Berarti nggak ngelanjutin usaha dari papinya. Betul. Karena perusahaannya juga sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Satupun sepatang rokok pun juga nggak ada. Sekarang juga nggak ada. Yang merek itu ya. Ya gitu ya. Bukan yang lainnya. Cuman kalau ditanya kalau suruh memilih saya sebenarnya akan memilih pulang aja ya jadi pengusaha rokok. Lebih enak kan. Duitnya lebih banyak. Ya iyalah pengusaha. Iya. Makanya nggak pernah ketemu juga nih Mas jadi sama-sama kaya. Bener apa nggak tuh? Iya jarang banget. Terakhir ketemu kemarin di sempetin. Waktu saya kemarin itu. Jadi kan rame tuh. Nanti kita ngobrolin ya. Tentang pesulap merah ya. Iya iya. Jadi saya itu sempat nge-WA Gu Sam Sudin. Oh gitu. Saya ajak ketemu. Ya sudah. Dia nggak bales-bales. Jual mahal gitu. Iya ya nggak tau ya. Saya udah nyampe malang nih padahal waktu itu. Udah nyampe malang. Saya janjian sama satu pengobatan tradisional juga. Namanya Buning Siti Nampi. Oh itu ya. Aku liat tuh di Youtubenya tuh. Betul. Yang gini tuh ya. Aduh sakit rusak. Nah. Itu akhirnya beliau mau ketemu. Tapi si Gu Sam Sudin ini nggak mau ketemu. Kenapa itu? Akhirnya nggak tau. Akhirnya saya belok ke Tulung Agung ketemu ayah saya. Itu cuma 2,5 jam di Tulung Agung terus saya ke Surabaya lagi. Itu setelah mungkin hampir 2 tahun nggak ketemu. Jadi jarang ketemu ya. Tapi sekarang ini ketemu doang sama ayah. Ayah kemarin itu. Pas ketemunya. Pas mungkin berapa ya. Seminggu yang lalu saya ketemu. Abis gitu. Ya kalau dibilang ya seneng ya seneng. Ya kapan lagi udah ketemu ayah ya. Ini kalau di sini. Saya berharap kalau tadi. Ini seneng nggak ketemu ayah. Terus ayah saya didatengin. Oh gitu. Tungguin nggak? Nggak mau curu-curu. Enggak ya. Enggak. 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 Nangis, tersebut sedum. Ayah ditemukan antara bapak dan anak gitu ya. Nah, soal meramal nih. Iya soal. Udah berapa banyak orang yang diramal? Tidak. ya saya lakukan itu nah sebelumnya sebenernya untuk ke kalangan terbatas aja yang kenal aja saya bukain oh coba satu-satu gitu yang kenal dari temen-temen dulu kan ya yang kenal kenal aja setelah dari temen-temen akhirnya besok-besoknya berlanjut terus-terus akhir ke celebrities semua ya ke celebrities itu karena saya waktu tahun 2012 diminta untuk jadi kayak ada acara TV di tahun 2013-14 itu acaranya stripping kalau stripping ngeditanya kan sulap udah hipnotis udah semua ada sampai akhirnya apa lagi nih yang bisa kemarin katanya bisa ramal ya udah akhirnya coba kalau ramal dibawa ke TV kira-kira gimana nah aku nanya nih peramal awal mula kenapa milih ramahan ramah jadi peramal awal mula awal mula peramal loh tadi pesulap ya oh enggak awal mulanya pesulap pesulap dulu pesulap dulu ya tapi kalau ramal itu dulu waktu SMA SMA? ya SMA itu kan ada cowok-cowok yang jadi populer karena pemain basket pengurus osis ya kan kalau enggak pemain musik olahragawan ya nah saya dulu cuma suka ngegambar suka ngelukis akhirnya terus apa ya lihat oh cewek-cewek itu suka sama ramalan oh kalau cewek iya nah dulu saya sebenarnya iseng-iseng tapi kalau lihat cewek sana dong enggak aku cerita dulu karena ini terus-terus gini kok praktek nah waktu itu begitu kejadiannya akhirnya saya bilang coba tangannya boleh saya lihat oh gitu awalnya kayaknya gitu ya iya saya baca garis tangan dulu awalnya itu dari belajar di buku oh gitu belajar di buku ya belajar buku ramalan itu terus dari situ kan oh ternyata mendapatkan cewek mendekati cewek itu bukan dengan cara pergi ke gym dengan jago olahraga dan sebagainya karena kalau seperti itu masih harus minta nomor telepon tapi kalau kita mengaku bisa meramal cewek yang minta nomor telepon saya iya bisa jadi trik juga ya berarti kalau cewek langsung cepet diramal iya kalau cowok tidak mau kuajarin kalau buat cowok gimana beda tergantung kebutuhan nah ini bisa aja deh nah pernah gagal enggak sih apanya ini meramal nah kalau meramal enggak akan pernah gagal katanya juga dengar pernah nah kalau itu ribut sama maaf ya itu viral banget loh itu sebenarnya begini mau disebutin namanya enggak? Deddy Corbuse ya Allah jadi itu bukan gagal ceritanya seperti ini Master Deddy Corbuse mengumumkan kalau beliau ini akan tidak tayang dulu oh tidak tayang dulu jadi dia dibilang kalau saya off dulu sosial media selama beberapa waktu seperti itu semua orang bertanya-tanya karena dia enggak ngasih tahu ada apa nah waktu saya itu pun saya menghormati oh yaudah jangan dibocorin jangan dikasih tahu ini sedang apa seperti itu sampai akhirnya beliau itu kembali memberitahukan kalau beliau ini ternyata sakit nah saya itu di salah satu Covid? Covid betul di salah satu episode saya saya itu ditanya sama salah seorang penonton saya dia komen ah kemarin lu ramal katanya dia ini saya kan bercandain waktu itu mau main Fantastic Four karena dia nunjukin foto-foto untuk iklan ya ternyata itu kan dan saya enggak boleh ngasih tahu juga itu iklan atau apa sampai akhirnya orang ini nanya lu kan enggak tahu kemarin itu Master Deddy kemana berarti lu enggak bisa ngeramal dong nah ini tuh saya itu saya komentarin sifatnya itu cuma bercanda waktu itu bercanda karena saya sudah nonton tayangannya si Bang Revli Harun dia itu mengatakan bahwa oh ya kemarin Deddy Corbusier itu sebenarnya itu Covid tapi enggak ngasih tahu orang tapi gue dikasih tahu akhirnya nah saya berpikir bahwa oh berarti dia itu ngasih tahu ke orang lain saya bercandain aja ke situ aku udah tahu kok kalau Deddy Corbusier itu Covid sudah cuman begitu aja nah tapi sama Oknum Media wartawan ya Oknum ya ini Oknum itu diambil terus dibuat sebuah statement seakan-akan saya ini manggil wartawan terus saya bilang kalau saya sudah tahu kalau Deddy Corbusier ini Covid ya jadi Master Deddy atau Deddy Corbusier itu taunya saya ini kayak mengumumkan kalau saya tahu dia Covid padahal itu tayangannya adalah misalkan tayangan selama 8 menit itu paling cuman 30 detik saya bercanda seperti ini kalau enggak salah kemarin kan banyak yang nanya nih Master Deddy Corbusier itu lagi di mana sebenarnya itu saya tahu dia itu sebenarnya Covid cuman saya enggak boleh kasih tahu aja udah saya cuman ngomong itu tapi ini dipotong diberikan judul ternyata Denny Darko sudah mengetahui kalau Deddy Corbusier Covid dia hanya marah karena saat itu memang tidak ada yang tahu kalau dia ini Covid perawatannya pun itu sangat rahasia dan yang tahu itu cuman orang-orang tertentu enggak sampai satu dua tangan kita ini jarinya habis buat menghitung gitu saya kan enggak tahu masalah itu saya bercanda sampai akhirnya saya diminta untuk ya sudah buat aja video permintaan maaf nah disitu saya melakukan video permintaan maaf itu seperti itu iya jadi kalau dibilang gagal ya enggak gagal karena itu bukan ramalan bukan ramalan bukan ramalan waktu itu saya cuman ngomong cuman ngomong berarti bukan ramalan misalkan nih misalkan saya nih misalkan ya biar diperjelasin saya tiba-tiba enggak ada nih ya terus tiba-tiba menghilang menghilang iya terus saya misalkan setelah itu kamu balik terus kamu bilang iya ternyata saya nikah ya kan saya terus bilang tahu enggak aku sebenarnya tahu saya kemarin itu kemana dia tuh nikah cuman aku enggak mau ngomong sama siapa-siapa ini kan saya enggak ramal iya ya jadi enggak ada kegagalannya karena saya enggak ramal iya tapi kan gosik-gosiknya ada kegagalan iya sampai kemana-mana tuh iya iya itu kan namanya orang ya hater ya mulutnya ya harus sabar kalau kayak itu sama saya juga deh caci makis semua jadi sekarang ini Bang Denny itu harus hati-hati kalau meramal orang itu sebenarnya dari dulu juga udah hati-hati tapi yang namanya ini kan sesuatu hal yang saya memang sengaja membuat ini untuk dibicarakan dan disampaikan ke orang lain sehingga ya saya sudah tahu kalau resikonya akan ada seperti ini saya pun pernah bilang kalau saya pernah sampai ditelpon sama Luna Maya gara-gara dia ini dilaporin sama temennya dianggap saya ini meramalkan yang buruk nantinya seperti itu dia lagi di Jepang dia WhatsApp call terus bilang yaudah nanti lima jam lagi gua telepon dia transit di Singapura kita teleponan aku jelasin aku nggak ngomong itu iya yang diambil itu ternyata adalah kutipan dari media yang memangkas ramalan saya terus kemudian dinaikan dengan judul lu namanya playing victim nah seperti itu aku bilang enggak ini loh kukirimin linknya kukirimin ini oh yaudah kalau begitu terus ya nggak jadi soal nah itu cuma salah satunya banyak yang seperti Igun juga pernah menelpon ke saya menanyakan tentang apa yang saya bacakan tentang dia tapi semuanya bisa saya pertanggung jawabkan dan semua kontennya itu itu tetap sesuatu yang saya akan bisa jelaskan kenapa begitu mau dilamar aku maunya dilamar mau tau dilamar kapan kalau dilamar aku belum dilamar ya kan emang Denny ganteng aja coba dari kemarin aja aku nggak pernah dijamuk kayak begitu kenapa emang kan itu juga gue kalau ini ganteng ini gantengnya dulu ganteng ribut nah ini Mas Denny yang mengulik masalah tentang pesulap merah katanya Mas Denny ini emang benar mendukung aksinya pesulap merah ini yang membongkar trik-trik perdukunan sebenarnya semua pesulap pada dasarnya itu mendukung apa yang dilakukan pesulap merah tapi pernyataanmu ada yang salah apa itu sebenarnya dia ini tidak membongkar perdukunan tapi membongkar dukun yang menggunakan trik sulap untuk mengakui kesaktiannya jadi dukun itu ada yang beneran dukun beranak ya kan dukun pijet itu beneran tuh masas iya loh rias pengantin itu dukun juga karena ibu saya juga dulu merias pengantin aku juga gitu kalau mau ngerias ya aku juga rias pengantin kan karena anak rokok jadi mukanya itu harus di iya betul nah ini kan artinya bukan Marcel atau pesulap merah ini akan melawan atau memukar perdukunan bukan tetapi oknum dukun yang menggunakan trik sulap untuk menunjukkan kesaktiannya itu sebenarnya bukan si Marcel itu ya yang dibuka ya bukan Marcel memang Marcel yang disampaikan bukan itu yang jadi tadi kan kamu bilang bahwa ingin membongkar perdukunan ya trik perdukunan yang dimaksud itu bukan semua dukun tapi dukun yang menggunakan trik sulap ya makanya kenapa kok pesulap itu memiliki hak untuk melakukan seperti itu karena triknya itu dipakai untuk perdukunan itu tadi seperti itu woi nah kalau tentang perdukunan ya cuman ini percaya gak sih apa dukun? kalau dukun saya pribadi gak mau nanya nih masalah dukun kan kita ngobong dukun 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 ini percaya gak sih sebenarnya? kalau dukun saya percaya tapi kalau kesaktian saya gak percaya nah kesaktian bukannya dukun itu budaya oh iya betul dukun itu budaya dan saya percaya tapi kalau dukunnya ini ngaku sakti disitu saya gak percaya kenapa? karena membohongin diri? oh bukan bukan kalau saya akan percaya begini saja simpelnya saya muslim semua nabi itu gak ada yang sakti oke kalaupun ternyata ada nabi isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal itu melakukannya atas kendak Allah kendak Allah kalau memang nabi ini ada yang sakti ya ya saya akan percaya manusia ada yang sakti gitu bahkan nabi ibrahim waktu dibakar pun itu tuh bukan karena dia sakti karena dilindungi oleh Allah seperti itu nah ini mereka menaku sakti terus membuat jimat yang kalau jimat ini dikasih orang ini jadi sakti bahkan gak cuman itu ini bisa kamu bisa saya buat sakti ini bisa ini bisa semua bisa dibuat sakti keyakinan ya bang keyakinan di kita misalnya aku nih aku pasien abang dukun nah kalau aku gak ada keyakinan berarti aku gak bisa dong pertanyaannya bagus itu namanya bukan keyakinan tapi sugestivitas oh sugesti tapi selama ini kita biasa berbicara nih sama para dukun nih biasanya itu namanya katanya keyakinan kalau kita gak ada yakin berarti kita udah harus ada keyakinan baru bisa nah kalau gitu gak perlu ada dia dong yakin aja sudah bisa betul kan oh gitu nah iya dong dan terus kenapa harus ada dia untuk membagikan kesaktiannya iya iya betul dan kalaupun ternyata orang-orang ini memang sakti saya sudah bilang kan kita gak akan dijajah Jepang itu tiga setengah tahun iya sih iya dan dulu juga ada yang George Bush datang ke Indonesia orang sini gak suka terus disantet ya dia sehat-sehat aja dan meninggal dunia dalam kondisi sakit berpuluh tahun juga setelahnya oh gitu iya jadi kalau menurut saya kembali itu budaya dan melibatkan sugestivitas oh sugesti iya sugesti saat sugesti itu terjadi apapun bisa terjadi terjadi iya oh gitu misalkan nih kita datang ke dokter nih kalau kita sudah percaya dokter ini tadi akan menyembuhkan kita kita tahu bahwa oh dulu kakek pergi kesini ayah ibu pergi kesini saya pun akhirnya pergi kesini sebelum saya ketemu dengan dokternya dokternya saya sudah memiliki sugestivitas untuk saya akan sembuh baik oke kembali lagi Mas Denny ke masalah Marcel Radival ini kan kan banyak sekali ya orang-orang yang gak terima gitu terutama kayak Gu Sam Sudin sampai pada epokannya itu kan ditutup nah itu menurut Mas Denny sendiri bagaimana tanggapannya? tanggapan tentang banyak orang yang tidak terima tidak terima tidak terima tentunya akhirnya ditutup gitu nah katanya sih mematikan rejeki orang gitu dengan cara si Marcel Radival ini membongkar trik-trik tersebut oke ada dua ya pertanyaannya bener ya yang satu adalah tentang banyak orang yang kecewa kecewa tahun 2019 waktu Pak Jokowi juga jadi presiden kayaknya setengah Indonesia juga kecewa karena berharap sebaliknya iya ternyata setelah Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan juga banyak yang orang kecewa lagi jadi kalau masalah kecewa saya pikir ini wajar ya wajar ya di kehidupan manusia seperti ini mungkin orang yang kecewa ini belum terinformasi mungkin orang yang kecewa ini hidup di satu lingkungan yang belief apa ya belief sistemnya itu salah sehingga mereka ini terjebak dalam sebuah mindset yang membuat mereka ini kecewa nah kalau yang kedua mematikan rejeki orang nah Marcel Radival pernah bilang nah kalau gitu polisi matiin rejekinya copet sama rampok dong iya tapi kalau bilang copet sama rampok jangan kebuka saya dong kan selang ngomong gini kesini kayak buah acara gak ada yang ditemukan gak ada yang ditemukan iya gitu kalau menurut saya ini bukan sebuah jawaban yang retoris ya tapi ya kalau kita melihat ada sesuatu yang ini jelas tidak benar itu menggunakan trik sulap loh dan mengaku sakti itu kan gak benar misalkan pisau nih yang tajam cuma ujungnya tengahnya itu enggak nah jadi kalau untuk memotong sesuatu pakai ujungnya kepotong tapi pas baco pakai tengahnya ya itu gak akan kenapa-kenapa ya kan enggak juga buktinya kemarin aja kenyataan bener kok kejadian nah itu berarti kurang latihan dari 5 sampai 6 orang ketusuk jemputnya nah itu berdarah satu orang yang gagal ya yaudah kalau gitu kita beri tangan dulu dong sebuah orang yang ber oke Mas Denny kembali lagi ke perseteruan antara pesulat merah dengan Samsudin nah ini semakin memanaskan ya Mas kalau menurut Mas Denny sendiri kemungkinan mereka ada perdamaian gak sih? kemarin kan saya mengusahakan ketemu dengan Mas Terlibat untuk bisa mempertemukan mereka berdua karena semua-mua itu kalau mereka gak ketemu ya ini akan begini terus misalkan saya nih lagi bete sama seseorang gara-gara dia gak bayar hutang terus misalkan kamu bilang nih upload di sosial media hutang aja kagak dibayar tapi jalan-jalan terus cukup tahu aja nah tapi kan saat itu terjadi statusnya itu tidak ditujukan ke siapa-siapa akhirnya kan ke semua orang terus semua orang kan jadi ngerasa kan nah sedangkan nanti orang yang ini terus upload status juga ya namanya juga belum ada kok gak dipercaya emang pertemanan kita cuma seharga duit nah seperti itu terus aja begitu harusnya ketemu kalau ketemu ngogol pasti selesai nah makanya kemarin pun saya bilang atau jangan-jangan settingan ya mereka berdua ini kenapa kok jadi lama saya sempat berpikir begitu sampai akhirnya saya ketemu saya tanya dan dia bilang enggak tapi ya tadi itu memang benar ya kejadian iya kejadian benar tapi sayang ini karena ya kalau sebagai komoditas entertainment ya ini bagus wartawan jadi punya berita ya kan kalau gak berita berarti bukan wartawan nah cuman akhirnya di masyarakat ini terjadi itu tadi artinya ya pertentangan karena apa yang didengarkan itu bukan seperti apa yang terjadi kayak tadi misalkan oh pesulap merah itu mau melawan perdukunan berarti perdukunan ini kan budaya Indonesia berarti mau melawan budaya Indonesia nah ini akan melebar kemana-mana padahal sebenarnya dia pun itu gak ke semuanya cuman ke si Gus Samsudin berarti trik mereka tuh ini banyak yang salah ya Gus Samsudin ya taunya Agus namanya panggilannya Gus Samsudin itu triknya benar atau salah? apa bohong? jadi gini kalau kita bilang benar atau salah artinya saya melakukan penuduhan nah itu tidak boleh kalau saya menduga dia menggunakan trik sulap kenapa seperti itu? karena alat yang digunakan kris ya itu tadi ya kris trrrr ya kris itu dalam salah satu video itu salah satu jarinya itu kayak neken sesuatu tapi kan tetap kita tidak boleh menuduh ya makanya si Marcel ini datang untuk mencoba coba tunjukin tapi di depan mata gue biar gue bisa melihat bisa percaya gitu betul dan pesulap merah pun itu tujuannya bukan ingin membongkar dia ini ingin melihat betul atau tidak karena kalau beneran dia sakti dia sudah bilang itu klaim dari dulu channel gue tutup gue jadi murid iya nah masalah yang kesulap merah dilaporkan juga sama Gus Samsudin ini gimana tangkapannya? kalau saya satu bagus karena artinya gak main hakim sendiri ya dong kalau kita merasa seseorang merugikan kita ini untuk semuanya jangan main hakim sendiri bayar orang-orang dan sebagainya kita tetap harus lapor polisi tapi saya yakin seribu juta persen laporannya tidak akan diproses karena polisi akan baca laporannya terus bilang ini kayaknya absurd mendingan saya mikirin koruptor iya kan melangkot maling membunuh dan sebagainya daripada dia harus mengusin ini apa sih kok dilaporin cuma jadi saling ngelapor ya jadinya saya gak tau Marcel ngelapor saya gak ngikutin kalau Marcel ngelapor iya ngelapor juga dan sekarang kan dilapor balik sama Gus Samsudin nah ya satu kalau lapor yang pertama itu bagus kalau terus lapor-laporan saya fikir jadi selesai-selesai gak akan pernah ada damai jadi kayak rasman sama denis ya iya mau dibahas juga mau dibahas juga jangan dong tidak oh iya nih derajat tertinggi nih sulap nam deni apa sulap merah paling tinggi maksudnya ilmunya ilmunya ya bos ya kalau ilmu kita bilang begini ya sama kayak penyanyi iya misalkan kita terus ketemu Mbak Yanti Mbak KD ini sama Mama UT ini mereka kan karakter suaranya berbeda sama-sama nyanyi sama-sama bagus iya mereka ada bagus di salah satu lagu dengan genre seperti apa si yang Mama UT ini seperti yang berbeda lagi akan sulit untuk melakukan penilaian kecuali makanya kemarin kan waktu acara The Master saya sama Limbat Limbatnya akhirnya jadi Master karena dia menang karena bukan dia lebih sakti karena dia lebih popularitas popular karena kan namanya ajang popularitas pencarian bakat seperti itu jadi kalau dibilang lebih tinggi mana akan sulit ya kita ngomong ya kecuali memang pengujiannya ada di salah satu titik tertentu misalkan coba nyanyiin lagu A nah saat si penyanyi satu ini menyanyi seperti apa penyanyi kedua menyanyi seperti apa nah penilainya baru seperti itu tapi kalau dibilang seperti itu sulit tapi saya ya jelas lebih senior dibandingkan peselap merah berarti lebih bagusan peselap merah dong dibanding mas Denny dong iya kalau sekarang iya iya dong karena bagusan dia dong karena kenapa karena kan dia lagi tenar oh bukan masalah tenarnya aja dia berani melakukan yang saya nggak berani oh kenapa itu itu tadi mengatakan bahwa mengatakan bahwa oknum dukun itu menggunakan trik trik tapi kalau mas Denny saya nggak berani ngomong padahal dari dulu saya pengen ngomong takut dibacok di kalah itu itu kalau berani ya bukan bukan saya takut orang sakit hati oh takutnya nanti kita memang nggak disantet tapi tau-tau kita jalan-jalan cebret saya coba takut itu bener saya cuma takut itu karena saya nggak takut disantet karena santet itu butuh keyakinan nah kalau saya nggak yakin orang nggak akan bisa menyantet saya nah cuman kalau masalah itu tadi ini kan nggak ada hubungan sama yakin nggak yakin orang misalnya nggak suka di tengah jalan saya dibacok saya selesai anak saya jadi yatim itu yang saya takut dia berani melakukan itu makanya tadi waktu cebobi ini bilang bahwa dia itu saat ini tenar bukan gara-gara itu dia berani melakukan apa yang saya nggak berani kalau pembuktiannya gimana kalau pembuktiannya gimana kan mereka ada pembuktian nih semuanya tinggal Bang Denny nih pembuktiannya gimana nih pembuktian apa nih? sulap untuk melihat apakah saya bagus juga atau nggak gitu oke sulap itu ada beberapa macam ada ilusi ada juga sifatnya mentalism ya membaca pikiran terus ada lagi itu fakir seperti limbat nah ada lagi manipulation yang kayak bisa mengeluarin benda berulang kali dari mana-mana cuman memang diantara semuanya kalau kita lihat paling grande itu ilusi ilusi itu kayak merubah sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dipegang menggunakan tangan wah maksudnya tangan kalau tangan ini kan manipulasi itu minum apa sih ini ah manipulasi dong ini namalipulasi udah itu jadi kalau kita bilang stage manipulation itu memang memunculkan tapi kalau ilusi itu merubah benar-benar merubah sesuatu dengan sangat drastis misalkan nih contoh contoh tapi harus satu satu ini apa namanya harus satu buktiin dong buktiin kan kita pengen tau nih katanya hebat katanya oke buktikan dong kalau aku bisa merubah kayak apa berarti mas Denny bisa merubah si bos ini dong sebentar kalau merubah yang pertama begini pertanyaannya adalah dulu itu memang suka menyanyi dangdut terus karena dangdut identiknya sama lagu India atau gimana kenapa kok akhirnya namanya Bollywood ya karena aku emang penari India gitu penari India maaf yang jadi host kan saya kenapa saya aku kan jadi hidupnya penari India betul nah udah jadi penari India akhirnya mau gak mau orang kan fokusnya siapa sih gak kenal Bobby Bollywood cuma penari India padahal kan aku gak penari India juga tapi aku juga disitu juga bisa nyanyi bisa internet bisa yang lain tapi tau kan kalau India itu yang terkenal dan memiliki satu kesamaan dengan Indonesia ini adalah budayanya budaya contohnya? itu ramayana wass iya kan ramayana kan kita punya ramayana tuh kan merinding lagi kan iya kan mas jangan gue gue jadi percobaan lagi nih enggak 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 kan berangkatnya harus harus ada ceritanya misalkan tiba-tiba masa ini daun saya ubah jadi bunga nah kalau tadi dirimu yang gak percaya saya kan ngomong dirimu namanya kan Bollywood nah Bollywood dari India India itu epos yang orang itu tau adalah ramayana ramayana dan mahabharata iya betul iya dan di salah satunya ini ada cerita tentang tau ramah dan sinta kawes tau nah seperti itu mau dirubah jadi ramah atau sinta karena kan enggak ada tengah-tengahnya nih ramah atau sinta tapi kalau gimana gimana kalau saya merubah sesuatu yang ada hubungannya dengan legendar ramah dan sinta setuju? setuju gue gak setuju gue gak setuju maksudnya gue dirubah lagi jadi kelinci percobaan lagi dong gue udah banyak bener serius nih ya kita coba caranya ini coba dirapatkan dulu ini ya ini parah lagi nih aduh tau tadi kan saya bilang pakai sugesti tau ya nah dirapatkan tangannya disini parah ini mah percobaan kerjaan siapa lagi baik yang aku jadi disinggung aja dong bro gila lo bro tau angkatamu ada artis mana manuara tau kan manuara iya tapi ranya dihilangin tapi manuara 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 kayak gitu diulang-ulang kayak sambil merubah jadi berubah enggak enggak dipikirkan aja berubah jadi kayak manuara ya kan tapi ranya gak ada manuara manuara gitu merubah manuara 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 muka manuara 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 3 2 1 bos kok bos merubah sih tetap aja amakan mata baca mantranya bos saya akan majukan hitungannya 1-3 saat hitungannya menjadi 3 Anda akan percaya kalo anda adalah Hanuman lakukan apa yang perlu dilakukan untuk jadi se satu dua tiga siapa namanya siapa namanya namanya siapa mas itu kenapa jadi perubahan itu mas coba itu mas mas ini kenapa jadi perubahan suruh buktiin tadi suruh buktiin mas mas udah mas aku takut mas itu musuhnya serang musuhnya sudah 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 kembali ke sini kembali ke sini kembali 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 sini tolong mas balikin lagi mas mas aku mau mau umat aku duduknya merem tetap seperti itu gimana cukup mau dibalikin atau biar begini aja balikin mas katanya beberapa episode begini enggak balikin aja mas bener balikin aja pada hitungan ketiga nanti kamu akan kembali jadi Bobby Bollywood lagi lupakan semuanya tetap ingat semangatnya apapun yang diingat tentang hari ini akan jadi satu suggestive positif untuk kedepannya lebih bersemangat lebih baik daripada sebelumnya satu dua nah balik berubah lagi sih kan suruh berubah tadi katanya mau sampe berapa episode berarti tadi itu sulap apa hipnotis sih mas? sulap? kok sih mas bisa berubah lagi? sulapnya dia dia gak sadar tapi dia capek aduh capek banget capek banget bener ya bang Denny aduh usian bukan masalah usia juga aduh kenapa sih? tapi kalo hipnotis bukan seperti itu berarti yang tadi ini sulap ya mas? iya ini di suggestive biar nafasnya enak coba bener ya dari stages sampai ke meter loh ini aku gini kakinya tutup seperti tadi oke coba kalo aku gini tarik nafas turun embuskan lat mulut tarik nafas dari hidung embuskan lat mulut hidung embuskan lat mulut nah kalo seperti ini enak nafasnya hidung embuskan lat mulut iya mas Denny balikin lagi bos aku hidung embuskan lat mulut 3 2 1 hidup alam sekali nanti entah kenapa sambil dengarkan suggesti dari saya saat duduk kamu adalah Bobby Bollywood yang seperti biasa tapi saat berdiri kamu akan jadi Bobby Bollywood yang jauh lebih maco daripada sebelumnya 10 kali lipat 100 kali lipat lebih maco lakukan apa yang perlu dilakukan oleh seorang laki-laki maco yang sangat-sangat manly jantan ingat saat melakukan mungkin terasa aneh tapi entah kenapa ada yang menjadi nyaman nafas terasa lebih lega semuanya lebih enak saat kembali duduk akan kembali menjadi Bobby Bollywood yang orang Indonesia kenal tapi setiap berdiri akan menjadi lebih maco daripada sebelumnya ingat ini baik-baik pada hidungan ketiga buka matanya 1 2 3 enak banget nih kayaknya enak banget nih kayaknya kenapa bang? iya sih bos sudah kembali lagi kembali 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 orang gue laki-laki gila lo kenapa emang? tadi kan saya lari-lari kesana kemari tadi bos sadar gak sih bos? kenapa? tadi bos sadar gak sih? enggak sadar aku sama sekali orang aku ini kan jadi laki-laki emang kenapa? iya enggak apa-apa ya emang enggak duduk-duduk aja duduk-duduk emang kenapa? saya laki loh saya enggak suka enggak kalau ngomong jangan sembarangan gue laki, gue normal bro iya enggak ada kan kalau cowok enggak enggak ada kebiasaan bro bukan apa gue enggak demen aja kayak dia iya karena kan dicurigai mungkin karena usia atau apa usia aku masih muda kok kenapa emang? makanya ya sudah yuk kita lanjutin duduk dulu bos duduk dulu nah balik lagi jadi bobi-bollywood kan kalau duduk ya ini gimana? duduk aja? duduk aja jadi bobi-bollywood kan enggak kalau bobi-bollywood itu mondeknya kayak gimana sih? susuk-sukanya dipanggilnya ce? atau apa sih sebenarnya? bobi biasa aja emang kenapa emang? iya enggak apa-apa kan kalau ditanya kan orang kan bingung kan bangil bang kan kadang-kadang marah enggak lah emang gue mau bobi-bollywood emang kenapa? beri tangan dong emang kenapa tadi? enggak apa-apa coba berdiri ke sana dulu coba jelasin coba berdiri dulu berdiri kenapa? iya gue laki normal iya iya kasih tau emang kenapa emang? tadi bos berubah iya berubah ya wajar gue duduk maksudnya gue kemali-mali gue gak suka kayak begitu makanya kalau ngomong itu hati-hati iya gak suka aja gue iya iya gue suka gue kalau jalan nih paling gak suka bilang gue gak suka kalau misalkan ada orang-orang yang kawa tapi kok kayak dimulai gitu iya gue maco laki-laki tunjukin kelakiannya bukan kebebancian saya gak suka apa itu yang konek-konek iya bos aduh sorry tapi kalau dibayar enggak gue gak mau ngapain dibayar juga gak mau orang gue normal tapi ada orang yang memang dari lahir udah begitu ya itu urusannya dia bukan urusan saya bang berarti si bos mah enggak ya enggak saya normal iya iya udah duduk dulu kalau gitu udah bos duduk dulu bos iya gak apa-apa iya gak apa-apa iya gak apa-apa iya gak apa-apa gimana sih emang ah kan gue padanya iya gue begini kenapa mas Tenny kenapa mas Tenny ketawa iya tadi kan pembuktian pembuktiannya kenapa emang pembuktian tadi tuh nanti nonton aja pembuktiannya seperti itu oh gitu jadi kayak tadi jalan-jalan kesana kemari tapi masih tetep kuat di usia sekarang yang 30-an ya ya aduh gak kuat sekarang lagi gue capek tapi bos tadi gak sadar ya bos ya enggak wah berarti pembuktian luar biasa mas Tenny ini ternyata juga hebat ya lebih hebat dari pesulap merah emang hebat loh gue jujur aja gue dibandingin sama pesulap-pesulap lain boleh dong bebas dong gue dong nah sekarang kan gue eh tapi sumpah bukan aku ngomong salah-salah ya ini pas dipegang begitu nafas aku udah alhamdulillah sekarang enakan ya bos sekarang bisa ngomong dong enakkan ya bos enakkan ya bos kalau muji-mujiin harus dikasih sesuatu weh jam ini by the way kamu kasih sama siapa liat 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 gak mau dikerjain lagi gak mau gak mau gak mau dikerjain Bang Denny udah ah 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 dikerjain lagi Lihat dia ke kamera sana Iya mana Lepain semuanya Balik lagi seperti tadi Lepain semuanya Balik menjadi Bobby Bollywood Terus pada itu anak tiga Nanti baru dibuka matanya Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Satu Dua Tiga Tuh kan Emang kenapa mas Nah berarti dikembali dari dirinya ya Nanti gak dapat nafkah lagi Lo gak Kenapa sih Enggak ada Itu jamnya kenapa dilepas ini kayak gendam Enggak gue pake kenapa kebuka ini Iya makanya pake lagi Hah serius Emang kenapa sih Nah tadi kan Sudah melakukan sama bosmu nih Sekarang kita akan coba Tapi Ini kan pemeriksa di rumah Pasti beranggapan Ah ini sudah lama kenal Terus bisa aja kerja sama Kita lakukan sesuatu yang visual Tadi sebelum kita mulai Saya akan minta Beberapa uang logam Ada gak uang logam? Aduh Aduh Banyak banget Gak apa-apa kan Perlainnya untuk parkiran Diambil satu yang mana saja Diambil satu ya Oke Saya akan minta tolong Ini berarti aku mau di hipnotis nih mas Udah jangan dike bawah Ambil aja udah Takut bos Kalau sudah saya gak mau pegang oke Nah Pikirkan satu nama orang yang kamu benci Selain bosmu Sudah Ingat namanya Oke Lalu dia sampai wajahnya berubah tuh Ingat inisial namanya Oke Sekarang uangnya dikasih ke bosmu Ditanda tangan di satu sisinya Aku? Iya Ditanda tangan uangnya Ini spontan loh ya Ini bukannya Enggak karena kan uangnya ada banyak Bisa aja kan ditukar sama uang yang lain Ini tanda tangan? Tanda tangan Tanda tangan Oke Udah Udah Nah setelah itu kasih ke CH Tulis inisial orangnya dibaliknya Tulis inisial Bagian kamu sekarang Masih bos Oke Nanti kalau audionya agak rusak Karena memang Ada-ada satu energi yang merusak Dibuka dibuka Kok dia udah parno duluan sih? Aku takut bos Deg-degang Inisialnya aja ya mas ya? Inisial Kalau kamu tulis namanya ketahuan nanti Indonesia Iya Ntar orangnya nonton lagi Sudah? Sudah Ya gapapa lah namanya jatuh cinta Kok jatuh cinta? Ini kan orangnya aku Ya terserah saya sabong Tunjukin dulu ke kamera Sorry Inisialnya? Eh bukan ini ya Dua-duanya Maksudnya ditunjukin kalau Itu ada inisialnya Dan ada juga Itu kan Sekarang mungkin gak sih Kalau uang ini Ambil satu uang yang mana saja Terus boleh saya pegang? Boleh Tetap lihat kesini ya Mungkin gak Kalau uang itu bisa dibengokin pakai Apa namanya? Tangan Jadi kayak gini Gak mungkin dong Uang itu kayak misalkan Coba di pegang 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 gitu ya Terus coba Mungkin gak sih uang ini kayak kita Bengokin pakai tangan Kayak gitu Gak bisa Gak bisa kan? Gak bisa keras banget Keras banget Gak bisa liatin Oke Nah sekarang Coba tangannya Dibuka seperti itu Ya gak ada Cincinnya boleh dilepas dulu Boleh Apakah cicin pertingkahan? Bukan pas aksesoris Buka gitu Genggam tangannya baik Turus Jamin matanya Genguskan nafas Tarik nafas dari hidung Genguskan nafas mulut Dari hidung Genguskan nafas mulut Dari hidung Genguskan nafas mulut Dari hidung Bayangkan orang tersebut Sambil saya akan hitung mundur dari 10 sampai 1 Bayangkan orang tersebut 10 9 8 7 6 Semakin angkanya berkurang Semakin dibayangkan Semakin seperti terhanyut di dalam air Sekarang bayangkan apa yang dilakukan padamu dan mengapa orang itu melakukannya Bayangkan kenapa dia melakukan dan kamu sangat benci sekali kepadanya Saat membayangkan itu tadi Perlahan-lahan nanti Seiring dengan kebencian Tanganmu akan naik ke atas perlahanan seperti itu Terus Bagus Terus 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 Saya akan minta kamu untuk buka mata Dan saat kamu buka mata Kamu lupakan semua kebencianmu Kamu sudah tidak benci lagi kepadanya Hidupmu akan dipengaruhi Dan dipenuhi oleh energi positif Tentang siapapun tidak ada kebencian lagi Pada hitungan ketiga buka matanya Satu, dua, tiga Itu sugesti Bagaimana kita Untuk menghilangkan kebencian dari Diri kita Berarti tadi sugesti ya? Suggesti, betul Bagaimana sih kebencian itu Sebenarnya merusak kita Maka kebencian itu Jangan ada di dalam diri kita Karena itu adalah energi negatif Yang destruktif sekali Jadi kalau kita benci sama orang Jangan terlalu lama menyimpannya Itu destruktif Dan agar kita tahu Itu sedestruktif apa Kok uangnya bengkok? Ah serius? Serius? Ya Allah Uangnya di bengkok Uangnya sama kan? Uangnya sama Mas, kok bisa bengkok? Itu tadi makanya Kebencian itu bisa merusak Jangan disimpan Coba aku lihat ya Boleh, boleh Mas bengkok loh ini Coba lihat bukan masalah Bengkok sini Coba lihat Hati-hati terakhir tadi Gak percaya Nafasnya habis loh Tanda tangan gue benar sih Benar kan bos? Benar Itu inisialnya juga orang yang aku benci loh bos Trik jangan-jangan nih Sebentar Gak, gue mau nanya pake alat ya di bengkokin gitu Begini, tadi kan aku nunjukin Dari awalnya lurus kan jadi bengkok kan Ya tapi kayak Tadi aku juga udah lakukan berdiri lurus duduk bengkok Wais Tadi aku Gak tahu tadinya bak, pokoknya berdiri lurus Aku gak tahu, aku mau nanya ini dong bang Gak, iya makanya sama Gak, itu pertanyaannya buat saya Pertanyaan kemarin Tadi sudah kulakukan juga Tadi berdiri lurus duduk bengkok Gak, ini pertanyaannya ini loh Gak, iya makanya itu gak pake alat ini juga gak apa-apa Bener kan, ini gue nanya ini trik, ini pake trik atau enggak Ini sistemnya kayak sulap atau bukan gitu loh Ya itu pake sugesti Suggesti Yang bengkokin dia Tapi itu bener loh bos Tapi ini kenapa bisa bengkok? Jangan-jangan pake bawa alat Karena ke apa namanya Bentuk kesalahan aku, kebencian aku Tuh Gak ada apa-apa lagi Gak ada apa-apa lagi Kok serius loh bos? Gak ada Gak kok bisa bengkok ya? Daya memang Sakit banget loh Bisa bengkok loh bos, padahal aku tadi cuman Ya kamu kebencian Gak percaya coba beri temen tangan aja deh Jauh Betul Tapi gue kadang percaya kadang enggak ya Tapi dia gak bawa apa-apa Benda apapun gak ada Tapi kenapa dia kasih tapi Cepret kok bengkok gitu loh Oh bos, aku aja aneh itu kan logam dan susah banget Aku pun juga gak bengkokin Makanya tadi kan ku bilang begini aja gak bisa Makanya tadi ku kasih biar dia yang melakukan ini Tadi kamu ngerasain waktu kamu pegang Itu lurus Lurus Dan kamu ngerasain bengkok setelah pas kamu buka kan Iya Karena ini Itu kena tangannya dia Nih Dia tuh kena Uli doli tas nih Dia kena ini nih Kalau aku bilang Karena dia begini Ini kena Jadi kayak ngikutin buku jari ini Bengkoknya pun kayak gak bengkok alat kan Karena kan bengkoknya tuh ada Jari ya, tekanan jari Iya nih kan bengkoknya gak rata Dia ada gini Enggak kadang-kadang Bengkoknya kadang-kadang nih Pada pake trik apa enggak Yang pertama gini Yang pertama Demi Tuhan Pada tangannya masih sama kan Iya Enggak Saya gak ada janjian sebelumnya kan Enggak Aku janjian sama kamu enggak Enggak sama sekali Ini serius Dan kamu ngerasain bengkoknya di tanganmu Kamu ngerasain kan Ngerasain bos Pada saat emang aku bener-bener Kesel banget Demi Tuhan demi Allah ngerasain Demi Allah Ya berarti Tapi dia lebih unggulan dong Dibandingin yang di sana Iya Luar biasa nih Untuk kehebasan loh Enggak Ini Ini dari tadi Unggulan-unggulan nanti Dipotong sama Oknum wartawan nakal Terus nanti dikira Ini dibanding-bandingkan Kan seperti kata Farel Oh co, dibanding-bandingkan Oke Berarti kenal dong sama si Pesulat Merah Lo ya kenal dong Kenal akrab Akrab Bukin konten Konten Kok saya gak pernah dipanggil Hahaha Ya gimana Meyakinkan Disimpen Bener loh Ini disimpen ya bos Biar kalo nanti Benci sama orang Jangan pernah benci Sampai benci banget ya Itu bencinya Gue mau nanya nih Koin ini Lo bencinya kenapa Kok sampai-sampai Itu bisa bengkok Benci aja bos Ngejadi dinikahin Inisialnya siapa Inisialnya siapa Inisialnya Gak usah di inisial juga di browsing Kayaknya ketemu nanti Gak gue mau nanya Inisialnya apa Nih ada nih Inisialnya B A Aku punya anjing kecil Wah luar biasa banget gue Luar biasa banget Mas Deni ini Aku yang awalnya sama sekali Belum pernah dihipnotis pun Nih Jadi kepercaya bos Emang bener kan tadi Uangnya lurus Ya udah jangan nangis Biasa aja kali Lalu cicin lu dipake Takutnya kenapa-napa Tapi hilang Ini berarti bukan dari A ya cincinnya Enggak Yang B berarti Ini B Banyak banget sih cowok lu Enggak Begitu Nah kalo masalah percintaan dan sebagainya Kita gak pake uang logam Makanya kartu tarot Oh kartu tarot Mau langsung aja Kari tarot Jadi Siapa yang mau dilamar Aku dong Ngomong kan belum nih Dilamar Apa yang mau ditanyakan Pertanyaan ya Ya Sekarang ini banyak artis-artis Yang lagi viral-viralnya Udah gitu Kita boleh nyebutin namanya Loh Ya kenapa gak boleh Kan kalo artis Dia kan sudah public domain Public figure Iya dong Contohnya yang pertama Artis Yang lagi viral Kita gak usah yang sebut Yang pesulap dulu Berbi Kumalasari Gak bapak Gak bapak Berbi coba Dari Kumalasari Apa yang mau ditanyakan Mau ditanyakan karirnya sampai dimana Karirnya sampai dimana Siapa yang mau ambil kartunya Nah sahabatnya mungkin ini Oke Seumur hidup lho Baru kali ini Baru kali ini Menging tarot ya Eh Buka Iya Saya taro Terus di Coach Coach Asli Buka Tidak Belik Tidak 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 Jadi kartu tarot itu adalah satu penggambaran lebih detail dari kartu Remy. Coba dibuka. Jadi setiap gambar di dalam kartu tarot itu memiliki arti yang universal harus sama di mana-mana. Kalau kita keluar kartu misalkan ini The Six of Swords. Pedangnya ada enam, gambarnya seseorang yang sedang menyeberang. Saya harus mengartikan ini sesuai dengan pakemnya. Jadi enggak boleh diartikan dengan cara berbeda seperti wayang. Kalau Arjuna jalannya seperti apa. Kalau kita pegang misalkan kakak adik Kurawa itu seperti apa. Nah ini pun juga seperti itu. Arti kartunya itu sebenarnya mirip oleh kartu-kartu Remy ini tadi. Kalau kartu Remy ini tujuh pedang itu artinya kalau tidak salah dia sama sekop. Nah sampah danannya itu sama. Jadi artinya harus sama. Dan arti kartu Seven of Swords di sini. Ada sebuah perpindahan. Ada sebuah kalau kita bilang itu satu migrasi dari satu tempat ke tempat lain. Kalau di keartisan. Artinya boleh saya bilang karirnya ini ya sudah sampai yang sekarang ini. Jadi dia ini saat ini harus migrasi dulu. Kalau orang bilang itu hijrah. Oh hijrah. Keluar dulu dari kartisan. Nanti balik lagi. Balik lagi. Ya. Karena kalau dia terusin sekarang ini. Sentimen negatif itu akan muncul. Itu muncul kenapa? Karena pedang ini artinya adalah pemikiran orang. Yang dia ini kritis. Mempertanyakan. Mau apa lagi sih? Mau apa lagi sih? Dia harus keluar dulu. Baru nanti dia kembali. Keluarnya kemana? Harus dengan kekritisannya. Kalau saya boleh kasih satu nasihat kepada Kumala ya di sini ya. Kumala. Dia ini. Haluh, haluh. Dia ini kalau mau keluar dulu. Menekuni bidang yang dia dulu pernah tekuni. Hukum. Pengacara ya? Ya. Dia di situ dulu satu dua tahun. Balik lagi ke artisan. Dia mau bikin musik. Dia mau apa. Itu baru akan moncar lagi. Tapi kalau dia paksakan sekarang ini. Saya kira energinya akan kurang baik. Jadi satu. Hijrah. Selanjutnya. Ini selanjutnya. Ini gimana nih? Kocok lagi? Ini juga sambil kocok. Nanti siapa tau buat kita contoh. Biasa aja dong bos. Kocoknya. Pra yoga. Oke ambil dari mana aja. Pas kan ya? The star. Wanita? Bukan. The star. Bintang. Ya ini gambarnya seorang wanita. Ada sebuah cerita. Di mana ada seorang. Nanti boleh di cek. Sama orang yang mungkin mengalaminya. Jadi ada yang mengikuti ajang pencarian bakat itu. Asia's next top model. Dia ketemu seorang peramal tarot. Terus kemudian dikeluarkan. Keluar kartu ini. Dia katakan. Kamu nanti akan juara. Kartunya disimpan. Dan dia jadi juara. Jadi star ini tentang aura kebintangan. Tentang momennya ini tepat. Tentang bintang yang bersinar. Itu tepat kepada dirinya. Oh tepat? Tepat. Dan ini semua terjadi karena. Satu upaya yang keras selama bertahun-tahun. Satu ketidaksengajaan. Dia akhirnya bersinar. Kalau kita lihat kan sebenarnya. Kalau menurut saya. Kayaknya. Seharusnya bukan Farel yang kemarin itu menyanyi. Tapi sepertinya last minute. Dirubah. Dia disuruh datang. Dia menyanyi. Dan terus kemudian. Tanpa sengaja. Kalau gak salah Pak Jokowi nuru. Nyuruh Indra Bekti turun. Semua turun. Akhirnya semua ikut menari disitu. Bu Sri Mulyani juga ada. Akhirnya jadi heboh. Seperti sekarang ini. Nah ini adalah satu hal yang dinamakan dengan. Usaha itu. Lakukan secara istiqomah. Momen itu kita tunggu dari sang kuasa. Dan itu ditunjukkan dengan bintang yang bersinar. Jadi kalau Farel ini. Saya katakan bahwa dia ini bersinar. Dan ini adalah momennya. Dia akan jadi luar biasa. Tapi kalau saya kira ini kayak dulu inget gak? Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Tegar ya? Tegar. Dia akan terkenal saat ini. Terus kemudian akan hilang. Hilang. Ya tapi kan itu mereka juga udah dikasih kartu kayak model dominasi ya. Bintang tuh. Iya makanya. Dan ini kan cocok. Yang ngambil kan dirimu. Iya sih bener sih cocok sih. Ini kan saya gak manipulasi gak apa-apa. Iya ini aurat kebentuk. Iya makanya. Dan ini sesuatu yang ya ini terbukti. Nah makanya kalau ditanya tarot kok bisa bener atau gak? Ya saya juga gak tau. Tapi itu masih penerawangan bukan? Iya. Apa penerawangan? Penerawang itu kan sebenarnya melihat jauh ke depan. Tapi kita tidak fokus kepada sesuatu yang dekat. Jadi menerawang tuh liatnya jauh. Menerawang. Iya meneropong. Itu menerawang. Wow. Oke. Kita coca. Kita mau. Apa mau nanya apa yuk. Aku aja deh yang mau nanya. Oke. Nah mengenai perseteruan antara Denny sama Bang Rasmani saat sekarang ini. Gimana nih mas nih kalau dilihat dari kartu tarot. Oke. Biar aspri saya yang ngambil kartunya ya. Eh mohon. Eh mohon. Bossnya dia aspri. Aspinya saya. Gak apa. Udah dikocok? Udah. Kutah kan mau cintaku. Ayah dikocok kekocok. Eh. Adih. Kartunya The Fool. Jadi kalau anda semua pemirsa yang ada di rumah. Mau tau apakah pembacaan saya tepat atau tidak. Langsung di googling. Kartu tarot The Fool artinya apa. Apa artinya? The Fool ini seseorang yang dia mengembara. Jauh. Ketempat yang dia tidak pernah kunjungi sebelumnya. Iya. Tapi dia itu tidak membawa bekal yang mencukupi. Dia cuma membawa bekalnya sekecil itu. Iya. Bahkan ada di dalam sebuah kepercayaan. Orang ini katanya buta. Nah terus kenapa dia berani untuk berjalan jauh ke tempat yang dia ini tidak pernah kunjungi sebelumnya. Bahkan dia ini jalan sampai akhirnya di depannya ada tebing. Tapi benar ya gambarnya perempuan ya. Ini ya. Ini sebenarnya bukan perempuan. Ini laki-laki. Salah saya. Tapi jiwanya perempuan. Jiwanya. Iya. Jadi. Kan ngondek gini ya. Tuh. Dia ini sampai di ujung tebing dan hampir jatuh. Nah. Terus tiba-tiba ada anjing kecil yang kayak lari kakinya. Nah. Kalau menurut saya di sini. The Fool ini adalah kartu tentang bagaimana dia seseorang yang selalu menyerahkan semuanya ini ke keberuntungan. Percaya kepada luck. Saya melihat bahwa antara Deniz dan Bang Rasman ini. Ini kan awalnya kan permasalahan Medina Zin ya. Iya. Ada uyap-uyap di situ. Dan saya di awal juga nanya. Eh lu settingan apa enggak sih? Ternyata bukan. Ternyata memang beneran. Dan akhirnya terus terjadi hingga sekarang ini. Tapi kalau saya kira. Ini kayaknya sudah masuk ke babak berikutnya yang. Kalau dibilang settingan bukan. Tapi kayaknya mereka saling mengerti dan tahu bahwa. Oh ini sesuatu yang menguntungkan buat mereka berdua. Jadi mereka akhirnya merasa bahwa. Ya sudah lah. Yuk kita terusin aja. Bacanya. Iya karena. Jadi kalau saya bilang. Enggak akan ada yang masuk penjara. Saya yakin tidak ada. Tidak akan ada. Karena Bang Rasman menguntungkan buat Deniz. Deniz menguntungkan buat Bang Rasman. Kalau enggak ada Bang Rasman. Deniz juga mau bikin konten tentang siapa sekarang ini. Dia harus cari orang untuk diajak. Itu tadi. Untuk diangkat. Iya berdebat di situ. Kartu yang ono enggak dibuka juga? Oh ini kan sebagai contoh tadi. Sebagai contoh. Jadi bahwa. Kartu The Fool. Ini masuknya kalau di sini itu. Kartu yang. Kalau di sini tidak ada. Dan ini namanya kartu yang kita bilang itu Mayor Arcana. Jadi kartu yang memiliki satu message. Strong message yang kuat sekali. Yang dari aslinya aja tidak ada. Tapi kalau yang lainnya ini. Ini sebenarnya adalah kartu yang tadi kan dilihat. Ada Ace of Swords. Terus kemudian. Three of. Apa namanya. Three of Cups. Seperti itu. Ini dari kartu ini penerjemahannya. Sebenarnya. Ada King juga. Queen. Oh gitu. Beda-beda ya. Beda ya. Seperti itu. Sini kartu saya. Ya. Saya masukin. Masukin. Lalu saya kocok. Kocok lagi bos. Kalau sudah dimasukin gak bisa dikocok. Enggak. Iya. Oke. Selanjutnya pemirsa. Siapa yang mau dibaca hari ini. Pokoknya berat juga ya. Langsung dokter Richard Lee. Oh Richard Lee. Oke. Dokter Richard. Jangan marah ya. Kita cuma penerawangan aja. Silahkan. Oke. Nah. Justice. Keseimbangan. Dua hal yang terlihat berbeda. Tapi diusahakan untuk tetap sama. Agar apapun ini. Bisa menjadi sebuah keadilan untuk orang-orang. Dokter Richard Lee ini adalah seorang yang. Kita kenal sebagai dokter. Tapi dia seseorang yang cerdas. Karena dia tahu bahwa dokter itu ada banyak sekali. Dan dia mencoba untuk membranding dirinya sebagai seseorang yang mengedukasi. Dengan membongkar. Skincare-skincare yang ternyata menggunakan bahan-bahan yang belum terdaftar. Iya. Yang bermerkuri ya. Iya. Tapi penuhnya penyara waktu itu ya. Penuh gak sih? Dia hampir. Hampir. Sudah dijemput. Nah bermasalah dengan kardika putri ya. Dan memang kalau menurut saya dia ini itu selalu berusaha untuk ada di tengah-tengah. Berusaha untuk memberitakan dari dua sisi. Agar terjadi satu keadilan kepada masyarakat yang. Orang kan kadang-kadang kalau beli sesuatu mereka ini gak tahu. Iya. Ada satu hal. Banyak hal yang mungkin orang-orang ini tidak terinformasi. Dia ingin itu diberitakan secara adik. Dan itu mindsetnya dia. Tapi saat ini mungkin dia memang berusaha untuk masuk ke dunia yang ya. Kalau ini ternyata memang lagi viral dia masuk ke situ. Kebetulan dengan pesulap merah dokter Richard ini memiliki satu kesamaan untuk membongkar sesuatu yang. Iya pesulap merah. Jadi dokter Richard Lee dengan pesulap merah ini sama-sama ingin membongkar sesuatu yang selama ini seakan-akan itu disembunyikan. Nah tapi dari justice ini tadi saya cuma takut satu. Kalau dokter Richard Lee ini kan pernah juga berurusan dengan justice sama hukum. Kalau menurut saya saat ini dia akan lebih hati-hati. Tapi memang kemarin yang terjadi itu sesuatu yang sangat disayangkan. Karena akhirnya dia terkena itu kan ilegal access ya. Iya betul. Padahal sebenarnya apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan ini akhirnya tidak bisa dibuktikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan. Atau apa ya kalau kita bilang itu memencemarkan sama baik ya waktu itu. Saya nggak terlalu ingat beritanya apa. Tapi saat ini sepertinya dia akan lebih hati-hati karena dia sepertinya di backup juga oleh seseorang yang mengerti hukum. Oh begitu. Oh begitu. Oh begitu. Sekarang aku kocok karena kemarin itu aku dikerjain dan aku katanya disantet. Udah gitu aku keluar darah. Akhirnya aku jadi viral tahu nggak. Ada canci bagian kepadahan saya. Hater-hater. Udah gitu di teksi katanya aku disantet. Nah itu percaya dan tidak percaya. Kita lihat tanggapannya kayak apa. Beritem tangan dulu dong. Dan itu aku dibacain. Dibacain katanya disantet. Itu jadi praktek kecobaan atau apa gue nggak tahu sama pengacara. Benar nggak sih aku disantet? Coba kita kocok. Kita lihat penerawangannya. Kita kemarin. Satu atau dua? Satu dong pertanyaan satu. Tapi aku serius loh ini. Aku nggak bercanda tadi kan. Aku keluar darah loh Bang. Iya. Makanya ini mau dilihat nih nanti di kartu tarot. Ya Bang ya. Sebi banget Bang. Akhirnya aku viral ke dini caci maki sama orang Bang. Dan aku tahu once. Satu kepercayaan, keyakinan yang harus di... Apa ya? Kalau kita bilang diperjuangkan. Dipaksakan. Harus dibuat orang ini percaya. Jadi artinya dari sini. Tentang apa yang dialami kemarin. Kalau saya boleh breakdown ini tadi. Ini adalah bentuk sugesti seperti yang tadi saya katakan. Jadi bentuk sugesti juga ya mas ya? Nah, karena muntah-muntah kan? Iya. Dan bawang bangke. Tahu. Muntahnya itu kan karena dipaksain kan? Iya, gini, gini. Maksudnya begini. Kalau memang ternyata bisa keluar darah tanpa muntah, itu baru sakti. Nah, kenapa keluar darah? Adalah karena disugesti untuk muntah. Saat disugesti untuk muntah, kita otomatis akan memaksakan makanan yang di dalam perut untuk keluar. Nah, satu. Mana namanya makanan kalau keluar? Itu baunya pasti akan kayak bau bangkai. Karena pembusukan. Di dalam perut, pankreas kita itu ada zat yang tugasnya untuk menghancurkan makanan. Jadi bangkai itu bukan karena bau dagingnya, tapi bau pembusukan. Nah, jadi kalau kita, iya itu tadi, baunya bau-bau perut aja sebenarnya itu. Keluar, muntah, bau perutnya itu tadi. Terus karena tersugesti untuk terus mengeluarkan, seperti itu. Tenggoroknya luka. Keluarlah darah. Keluar darah? Karena luka. Karena luka. Udah gitu katanya aku punya susut dan susutnya udah keluar itu. Iya, nah. Kalau seperti itu akan sulit ngomongnya. Sama kayak misalkan aku bilang, Kayaknya dirimu ini, ce, ada yang mengikuti. Nah, itu kan kalau kita ngomongin sesuatu yang nggak terlihat, keluarnya juga nggak terlihat, ya sudah. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau menurut saya kembali lagi, itu sugestivitas. Karena kita tersugesti, kita jadi percaya. Loh, kenapa kok orang-orang ini melakukan seperti itu? Sama seperti sugesti. Tujuannya adalah memberikan sebuah efek positif. Agar setelah ini kita tahu bahwa kondisi kita lebih baik daripada sebelumnya. Itu pendapat saya. Saya tidak mengatakan bohong atau apapun. Tapi boleh dong kalau saya bilang saya berbeda pendapat. Berarti aku bukan disantet dong. Berarti mau santet ya? Ya aku juga bingung. Santet nggak segampang itu. Saya percaya ada santet. Tapi itu bukan santet. Bukan santet. Tapi dia bilang santet dong. Bukan. Santet itu jadi gini. Kalau menurut pengertian saya, santet termasuk sihir. Bukan kita yang melakukan. Tapi kerjasama antara manusia dan jin. Nah kalau kerjasama jinnya nggak mungkin gratis dong. Iya kan? Berada di sini juga pasti nggak. Butuh ongkos, butuh semua. Jin pun butuh ongkos gitu. Nggak mungkin untuk acara TV ini kita janjian sama jinnya untuk nanti kita santet Bobby Bollywood ya. Saya pikir nggak. Itu menurut saya. Kalau ternyata orang yang mengklaim berbeda ya, monggo silahkan. Nggak apa-apa. Ya aku juga bingung. Apakah aura negatif aku masih ada apa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya manusia itu nggak ada yang namanya aura negatif. Yang ada adalah mindset negatif. Kok berarti aku diboongin? Nggak, nggak diboongin juga. Disuggesti. Suggesti ya? Iya. Makanya aku juga bingung. Kemarin juga banyak yang nelfonin aku. Kamu disantet atau omgasi? Nggak, nggak. Kalau saya bilang nggak, itu bukan santet. Oh gitu? Serius? Iya, saya bilang seperti itu. Kalau orang lain bilang yang berbeda kan ya itu hak mereka. Iya sih. Nah sekarang aku boleh nanya lagi nggak? Nanya dulu nggak apa-apa. Tentang masalah pemirsa selanjutnya artis. Wah, siapa nih bos? Pesulap merah. Tentang masalah pemirsa selanjutnya ini tidak bisa dibohongin. Langsung sekarang juga. Ambil. Kenapa teman kamu harus ngebaik-baikin. Atau ngebenar-benarnya. Kan nanti bisa di googling arti kartunya apa. King of Pentacles. Apa itu? Kekayaan, kesuksesan, ketenaran. Karena teman kali. Coba di googling arti kartunya. Ayo siapa yang punya handphone. Coba di googling arti kartu King of Pentacles itu apa. Pentacles itu uang logam. Medali, kejayaan, kemasyuran, kekayaan. Dan King, dia ini di titik tertingginya. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan seorang King. Anda yang ada di rumah, coba langsung di googling artinya apa. Atau ada nggak? Bisa googling? King of Pentacles. Coba dicari tahu. Coba dicari tahu. Jangan pakai handphone ku atau jangan kru ku. Kan bisa aja ini kerjasama. Coba King of Pentacles. Ini menunjukkan bahwa pesulap merah saat ini ada di puncak karirnya. Dia tidak akan bisa lebih tenar daripada sekarang ini. Ini sudah di puncak ketenarannya. Ya tapi bisa turun nggak dia? Pasti. Nggak lama lagi? Kalau dibilang lama atau sebentar kan relatif. Iya sih. Tapi kalau menurut saya satu tahun paling lama. Bukan artinya mendoakan ya. Tapi kalau yang saya lihat di sini bahwa ya. Orang yang di atas ini pasti akan digantikan dengan orang yang lain. Dan dia pun juga tidak percaya dengan orang-orang indigo loh ya ternyata. Nah betul tuh. Gimana? Gak percaya. Saya pun. Gini. Apa yang dipercaya. Apa yang disebut indigo itu beda dengan apa yang jadi kepercayaan saya juga. Jadi kalau dibilang ya saya juga nggak percaya sama orang indigo. Berarti memang si pesulap merah itu nggak percaya dengan orang-orang indigo. Ya saya juga nggak percaya. Kenapa? Nah ntar dulu satu-satu. Ini kandung selam merah dulu. Artinya apa? Boleh dibacakan? Tolong dibacakan apa? King of Pentacles. Usaha Anda dalam menyimbangkan pekerjaan dan hubungan telah mencapai titik yang memuaskan. Benar. Terus? Terus tadi nanti terlambat sih. Oh iya. Itu masalah keuangan disitu akan dibahas. Artinya ini titik tertinggi. Yang berurusan dengan keduniawi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi. Itu king. Oh king. Yes. Beri tukang ada. Tepuk tangannya sama yang ambil kartu. Kalau dia ambil kartunya yang jelek aku nggak bisa ngomong juga loh. Kan ada sebut-butnya nih mas Denny ini ya. Mas Denny juga kan peramal. Nah orang indigo ini kan juga bisa membaca pikiran tuh. Nah bagaimana tuh mas? Oke. Jadi begini. Saat kita mengatakan misalkan sesuatu yang gaib. Oke. Kalau kita bilang ini 20 tahun yang lalu orang nggak akan percaya. Bahwa hal yang gaib itu terjadi di tahun sekarang ini. Yaitu apa? Wi-Fi. Itu gaib kan? Atau kalau kita pakai produknya Apple. Dia ini punya namanya AirDrop. Itu tanpa menggunakan Wi-Fi. Bukan Bluetooth. Dia ini bisa mengirimkan file. Ini kan gaib. Nah jadi kalau saya percaya bahwa orang-orang yang mengaku bisa menerawang tapi tidak menggunakan alat. Itu adalah orang-orang yang dia ini dipengaruhi oleh budaya zaman dulu. Merasa dirinya ini bisa melihat masa depan dengan fenomena yang ada. Akhirnya mereka ini mengaku sebagai indigo itu tadi. Tapi kalau saya loh mas Denny kok meramal. Saya meramalnya itu bukan meramal memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Karena masa depan belum terjadi. Sedangkan anak indigo ini percayanya masa depan itu sudah dideterminasi. Sudah ditentukan. Dia ini bisa pergi ke masa depan untuk mengintip takdir itu dan membawanya ke masa sekarang. Mengerti ya perbedaannya? Kalau saya, saya menggunakan gambar-gambar yang ada di sini. Untuk menentukan misalkan mau pulang ke Tangerang dari Tangsel harus lewat mana? Tol atau lewat jalan? Kok kamu tahu sih? Aku pikirannya mau pulang ke Tangerang. Tahu. Benar-benar loh dia. Jadi kartu ini itu fungsinya seperti GPS. Global Positioning System. Misalkan keluar kartu ini. Terus pertanyaannya tentang, Mas saya mendingan nikahnya kapan ya? Karena sudah 4 tahun saya sendiri sejak saya mengalami kekecewaan cinta. Nah kalau keluarnya kartu justice, maka saya akan bilang pertimbangan banyak hal. Orang tuamu, apakah kamu sudah punya anak atau belum dan banyak orang-orang di sekitarmu. Karena hidupmu tidak sendiri dan setiap saat selalu pertimbangkan. Nah artinya apa? Setelah saya bacakan ini terus kamu besok menikah, itu bukan karena saya ramalkan, tapi saya meminta kamu untuk mewujudkan ramalan untuk dirimu sendiri. Karena sejatinya tidak ada seorang pun yang bisa meramal masa depan. Karena masa depan belum terjadi, maka cara untuk meramal masa depan adalah dengan menciptakan masa depan itu tadi. Dengan kartu-kartu saya ini. Jadi saya itu nggak meramal dengan memastikan apa yang sudah terjadi. Karena masa depan belum terjadi. Anak Indigo percayanya masa depan itu sudah terjadi. Dia pergi ke sana melihat terus dibawa lagi ke masa sekarang. Jadi tentu saja berbeda. Nah tadi kan udah dijelaskan, haus nggak? Hah gimana? Hauus nggak? Capek nggak Mas Deddy? Oh iya tapi kalau tadi kan saya dari tadi, kalau minum air putih aja rasanya ya nggak ada. Ini saya minum teh, tapi kok minum gula aja. Ya ada minuman. Coba Asbriko, tolong ambil dong sayang. Eh ini tapi nggak bahaya kan? Mengandung zat kimia? Ngilang ini lambung. Bisa. Stamina kita kuat lagi. Jadi kebuncitan bisa hilang? Hilang. Coba minum. Menyiapkan juga nih Mas nih dan untuk baik juga untuk daya tangan tubuh. Madu hijau. Madu hijau tuh. Lihat kan? Penasaran. Diminum? Ini dicampur dengan air? Iya. Air putih biasa aja. Coba, coba. Rasanya gimana? Kurang banyak itu. Enggak, saya mau komentar dulu lah. Enggak, ini kalau dibilang madu, rasanya ada kayak rasa herbalnya. Herbalnya betul. Banyak terus, banyak terus. Karena kalau madu itu kan bukan herbal ya. Dia kan dari ini kan, apa namanya? Tauan ya dari lebah kan? Tapi ada rasa kayak... Rasanya cinta, pasti ada. Wis abis. Madu. Iya. Ambil, gapapa. Tidak ada. Nah, aku mau nanya lagi nih. Ada dampak negatif gak sih Mas dari Mas Dehidara tuh mengenai Marcel Radival atau Pasulah Merah ini? Negatif dan positif ya. Negatif dan positif pasti ada. Kalau negatif ya, kita dengerin orang-orang yang komentar tentang konten yang saya bawakan yang membahas tentang Marcel dan Gus Samsudin ini banyak. Tapi saya lebih fokus ke positifnya. Karena Marcel ini memperkenalkan dirinya bukan sebagai Marcel Radival, tapi pesulap merah. Otomatis pesulap-pesulap seperti saya dan yang lain-lain, ini profesinya terangkat kembali. Ya sama, kayak misalkan tahun 2014 tuh, di Anteve, lagi musimnya Mahabharata. Iya, kemarin. Ya, iya kan. Jadi Bobby Bollywood pasti, wah langsung iya. Stripping ya kan, ya. Kita sebenarnya berusaha untuk, saya harap pemirsa juga seperti itu, selalu ambil positifnya aja. Ambil sisi positifnya ya. Nah, Mas Denny mau nanya nih, berani gak sih Mas Denny itu menantang pesulap merah? Kalau sebelum minum madu hijau, saya gak akan berani. Setelah ini saya berani. Tapi setelah ini berani. Gak, gak, bukan. Maksudnya begini, oke. Oke, saya cerita tentang bagaimana kami magician atau pesulap, itu memiliki kode etik untuk menghormati orang-orang yang lebih senior dari kita. Oh gitu. Jadi, kalaupun ternyata ilmunya lebih tinggi dari seniornya, dan saya yakin kayaknya ilmu pesulap merah ini lebih tinggi dibanding saya. Contohnya kayak apa? Ya karena dia sudah terkenal di umur yang jauh lebih muda, dibanding saat saya dulu terkenal. Iya, tapi berani nantang gak? Kalau saya? Habisari, hai. Pesulap merah? Iya. Iya, saya gak berani. Melalui kamera dong. Gak berani. Gak berani ya? Tantang ada kekuatan sendiri gimana, Mas? Berani gak tuh? Dengan sulap. Dengan sulap. Oh, kalau ditantang berani. Tapi kalau menantang saya gak berani, karena jelas dia lebih hebat. Di usia dia sekarang ini, dia itu lebih terkenal. Lebih berani. Lebih sukses dibandingkan saya. Jadi... Lebih viral gitu, Kak. Iya, lebih viral. Kalau kesuksesan kayaknya gak ada deh. Cuma untuk menang viral doang sih. Ya, kalau menurut saya sih, itu pendapat orang ya. Tapi kalau saya kira, dia mencapai titik di mana berbeda dengan saya dulu, di usia segitu belum mendapatkan apa yang dia dapatkan sekarang. Tapi kan termasuk sukses juga dong. Bang Denny dong, kapan lagi dong. Dosen, iya. Peramal, iya. Pesulap, iya. Coba Bang Denny, menantang pesulap merah. Tapi dengan sulapnya. Oke. Bukan karena... Iya, iya. Ini ya. Silahkan. Kamera, action. Oke. Saya menantang pesulap merah untuk menunjukkan kesaktiannya bermain sulap. Di depan saya. Saya akan menunjukkan sulap terbaik saya. Dia pun harus menunjukkan sulap terbaiknya. Dan saya menantikan ini untuk di channelnya dia ditayangkan. Oke. Kalau memang berani, saya datang ke channel kamu. Saya menantang kamu bermain sulap. Kamu tunjukkan sulapmu, saya tunjukkan sulap saya. Kita lihat siapa yang terbaik kalau menjadi seorang pesulap. Jangan berani hanya menonton... Jangan berani hanya menantang, dukung saja. Oke, kalau begitu terima kasih. Terima kasih. Bang Dini paling ganteng. Amin. Sudah meluangkan waktunya. Iya. Bercikcat-cikcat. Bersambung ngobrol-ngobrol dengan kita. Benar, emang kalau seorang dosen, cara berbicaranya beda dengan kita-kita. Beri tepuk tangan dulu dong. Yuk, silahkan Sasa. Oke, jangan lupa saksikan terus gratis loh. Pastinya kita akan hadirkan bintang tamu yang istimewa dan akan kita tumpah saksanya. Rasis, rumor, artis, telebritis, bukan gosip, tapi fakta. Bang Dini paling ganteng. 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 Terima kasih.